Intro Dongeng ke-11, Batu Kuyung Dari Tanjung Merani, Provinsi Bengkulu Suatu hari, ada sepasang suami istri nelayan Yang sedang sibuk menyiapkan jala Untuk melaut keesokan harinya Kesibukan ini membuat mereka lupa Menyiapkan makanan untuk anak mereka Sang anak sudah sangat kelaparan Ibu, aku sudah sangat lapar Aku ingin makan Nanti anak, sebentar lagi Biarlah ibu menyelesaikan anyaman ini dulu Namun, hingga menjelang sore hari Si ibu belum juga memasak Ibu, hari sudah akhir sore nih Aku lapar sekali, pelutku sangat sakit, Bu Namun, si ibu justru marah dan meminta anaknya Untuk menunggu lagi Kemarahan si ibu membuat anaknya sedih Si anak kemudian berlari ke kebun belakang rumah Di sana ada sebuah batu besar yang dijuluki Batu Kuyung Si anak duduk di atas Batu Kuyung Sambil menyanyikan lagu sedih Batu Kuyung Ayah dan ibu sudah tidak lagi menyayangiku Bawalah aku pergi jauh Tiba-tiba, batu kuyung bertambah tinggi Setiap kali si anak menyanyikan lagu tersebut Batu Kuyungnya semakin bertambah tinggi Orang tuanya pun sangat terkejut melihat anak mereka Berada di puncak batu kuyung yang semakin tinggi Namun, batu kuyung tak berhenti meninggi Hingga akhirnya Si anak menghilang Dan tidak terlihat lagi Kisah Batu Kuyung ini Masih diyakini benar-benar terjadi oleh masyarakat Di dusun merani sebuah dusun Di pedalaman Bengkulu Pesan moral dari cerita ini adalah Kita harus saling peduli Dan saling menyayangi Terima kasih telah menonton!